Si Jahat Sebastian tidak sabar menunggu kedatangan gadis polosnya dari desa Dia benar-benar ingin membalaskan kekesalannya Mungkin takdirnya memang membawakannya untuk hidup bersamanya Supaya gadis yang tidak bisa membaca itu tahu di mana kedudukannya Tuan, tanya Hans yang merasa Sebastian sudah hilang akal Sangat jarang baginya melihat sang majikan tersenyum-senyum sendirian Seperti orang gila Wanita-wanita di luar sana menyebut Sebastian sebagai pria paling berkarisma Dan juga memiliki aura yang menggairahkan Kenyataannya sekarang majikannya bertindak konyol Tuan, apa Anda baik-baik saja? Ya, aku akan baik-baik saja jika dia secepatnya datang Dia masih mengkhawatirkan ayahnya Tuan Kalau begitu berikan pelayanan terbaik saat ini juga Pindahkan pria tua itu ke ruangan PPIP Dan bayar semua utangnya Baik Tuan Semakin dia melihat kekayaanku semakin dia bisa cepat datang dan patuh Hans merasa khawatir pada gadis itu Pasalnya dia tahu bagaimana karakter penjaga kebunnya dulu Antis mengakal akali semuanya hingga uang bisa dia dapatkan Sebenarnya utangnya sudah dibayarkan oleh pamannya Pria itu licik Ya Tuan, dia bahkan mengisi surat perjanjian dengan nomor rekeningnya Tidak apa, biarkan dia menikmatinya sampai beberapa bulan Hans mengangguk Dia kembali fokus melihat jalanan di depan Apa saya langsung membawakannya ke apartemen Anda Tuan? Jangan Hans Ucap Sebastian sambil membuka ponsel dan melihat berita terkini Dia masih polos biarkan dia berjauhan dariku Sebastian banyak memiliki rencana untuk membungkam ayahnya yang bernama Arnold Dia yakin Nana akan mudah diajak berdiskusi mengingat dia hanya gadis desa Yang tidak tahu apa-apa dan hanya bisa turun ke sawah Dan carikan pendamping untuknya Hans Pelayan pribadi Tuan? Ya, tapi seorang wanita Jangan terlalu muda aku takut dia selalu menonton film perumah tanggaan Yang mengira suaminya selingkuh dengan pelayannya Hans mengangguk kaku Dia tidak pernah mendengar Sebastian bicara sehidup ini padanya Wanita berumur lima puluhan? Ya, cari yang seperti itu tapi bisa diandalkan dalam berbagai hal Baik Tuan, ada yang lain? Awasi dia, jangan ada yang mengambil mangsaku Nana, teriak entis yang masuk ke rumah Rina yang mendengarnya berdecak, bisakah kau tidak berteriak? Dimana Nana? Ada apa kemari? Aku ingin menemui Nana, dia akan dijemput satu minggu lagi Oleh pria tua itu, tanya Rina tergekel Kami akan diundang bukan? Kita lihat nanti saja Bagaimana dengan uang? Dia akan mengirim padamu jika kau baik padanya Rina menyilangkan tangannya di dada dan membiarkan adik iparnya masuk Rina, orang yang mengedepankan akal pikiran daripada hati Jika dia diperi uang, dia akan mengurus suaminya Jadi ada dana, dia bergerak Entis mencari kepenakan yang ternyata ada di belakang sedang mengambil telur ayam dari kandang Nah, eh paman, kenapa paman disini? Paman mau ngomong, kemarilah Baik sebentar Ucap Nana memasukkan telur terakhir ke dalam keranjang dan mendekat Mencium bau kotoran ayam dari kejauhan membuat pamannya menutup hidung Menjauh, aromamu bau sekali Astaga, bagaimana garis sepertimu tidak bisa mengurus diri Nana terdiam, dia mundur dan berdiri di belakang di dekat kandang ayam Supaya pamannya tidak mencium aroma bau Nah, seperti itu, sudah lumayan tidak bau lagi Nana diam saja Kau harus belajar caranya merawat tubuh, lihat kulitmu yang kumal Jika Nana tidak melakukan ini, tidak akan ada uang yang didapatkan paman Kau ini akan menikah, apa tidak malu menghadap calon suamimu nanti? Apa boleh buat uang pas-pasan Daripada untuk perawatan tubuh lebih baik untuk makan? Pamannya berdecak, dia kesal dengan keopanakannya yang terus menjawab Kau akan menikahi orang kaya, kenapa masih berpenampilan seperti tukang sampah? Nana diam, kenapa paman kesini? Dia akan menjemputmu satu minggu lagi? Secepat itu? Ya, ayamu sudah dipindahkan ke ruangan PPIP PPIP? Pamannya berdecak, tempat orang-orang penting, kenapa? Kau sangat bodoh? Maaf, paman Hutang-hutangmu pada dokter Derry sudah beres Saat dijemput nanti, Nana ragu mengatakannya Apa nanti langsung tinggal bersama? Tentu tidak, nanti kau akan tinggal di hotel dulu Oh iya, aku paham Pergi temui ayahmu sana dan bilang padanya kau akan bersiap berangkat Ayah ingin menemui calon suamiku? Dia akan diundang ke pernikahanmu nanti Berapa kali paman bilang, apa kau tuli? Nana diam, dia menganggu Aku akan menemui ayah? Baiklah, dan Paman Apalagi Aku tidak bisa meninggalkan ibu tanpa uang Aku takut dia tidak mengurus ayah Butuh berapa? Hmm, bisa pinjam 10 juta untuk biaya ayah juga Tapi jika kau sudah menikah, baru menggantinya dua kali lipat Tidak ada pilihan lain Nana menganggu Baik Pengakuan Dokter Derry baru saja pulang bertugas di rumah sakit lain Dia akhirnya kembali ke rumah sakit di mana dia bisa bertemu lagi dengan perempuan yang disukainya Cara mendekatinya adalah mendekati diri pada ayahnya Dokter Derry pergi ke ruangan tempat ayah Nana berada Namun dia terkejut saat melihat ruangan itu sudah diisi oleh pasien lain Perawat yang ada di ruangan itu juga terlihat bingung Dokter, pasien ini sudah diperiksa oleh dokter Alan Ah, begitukah? Bisa kita bicara sebentar? Dokter Derry keluar diikuti oleh perawat tersebut Ada apa dokter? Di mana pasien sebelumnya? Dia pindah ke ruangan PPIP di lantai atas PPIP? Tanya dokter Derry kaget Ini bukan pip, melainkan PPIP yang berarti ayahnya Nana kini menjadi orang yang sangat penting Terima kasih Sama-sama dokter Dokter Derry bergegas untuk memeriksa dan alangkah terkejutnya saat ruangan PPIP dijaga oleh penjaga berjaya sitam Dirinya memang belum pernah memasuki ruangan PPIP Hanya dokter tertentu yang bisa masuk Biasanya yang masuk ke ruangan PPIP adalah penjabat Atau orang-orang kaya yang ingin penyakitnya disembunyikan dari dunia luar Seperti duanya baru juga 5 langkah masuk Dokter Derry sudah dicegat Perlihatkan ID Anda Tuan Dokter Derry mengeluarkan tanda pengenalnya Dan seorang wanita disana memeriksa Maaf dokter, Anda tidak memiliki izin untuk masuk Saya harus menemui pasien bernama Pak Supri, apa dia disini? Kerelasian pasien disini sangat dijaga ketat, silahkan kembali Dokter Derry tidak ingin berhenti sampai disini Saya adalah orang yang merawatnya sebelumnya Silahkan kembali lagi Dokter Derry menghala nafas Dia kembali turun ke lantai dasar dan memasuki ruangannya Jangan dulu menerima pasien Ucap dokter Derry pada perawat yang membantunya di ruangan Baik Tuan Dokter Derry sangat menyukai Nana Dan dia harus mengetahui apa yang terjadi Ketika ponselnya berdering, dokter Derry memeriksanya Dan alangkah terkejutnya dia menerima uang yang begitu banyak Tidak lama kemudian ada orang yang menelponnya Halo, dokter Aji Anda sudah menerima uangnya? Siapa ini? Saya penguannya Nana alias adiknya Supri Saya melunasi uang yang Nana pinjam dari Anda Dimana Nana? Kelibian itu sebagai bunganya? Hah? Tut, tut, tut Telepon terputus membuat dokter Derry kesal Dia melangkah menuju ruangan direktur rumah sakit Apakah kau lupa cara mengetuk? Ayah, izinkan aku memasuki ruangan PPIP Ucap dokter Derry Membuat ayahnya menurunkan kaca matanya Ingin menemui ayah dari garis desa itu? Yang mengayuh sepeda ke sini? Ayah Dengan syarat kau akan menerima pasien operasi Baik, sepakat Akhirnya ID dokter Derry membuatnya bisa masuk dan melihat keadaan ayahnya Nana Saat masuk, dokter Derry melihat ayahnya Nana mendapat perawatan terbaik Terbukti dengan keadaan fisiknya yang jauh lebih baik Dia bahkan menonton TV sambil tertawa Dokter Derry Maaf, saya tidak memperhatikan Anda datang Tidak apa, tetaplah terbaring Bagaimana keadaanmu? Lebih baik? Jangan bicara formal padaku Ucap dokter Derry melihat sekeliling Dimana rumah sakit ini punya peralatan terbaik Yang mana jika ada pasien di bawah sana yang sekarat Pihak rumah sakit selalu mengatakan kekurangan alat Hingga mereka meninggal Dokter, apa ada yang salah? Tidak Anda pasti terkejut saya dipindahkan kemari, bukan? Dokter Derry menutupi rasa penasarannya dengan senyuman Dia duduk dekat ayahnya Nana Senang melihatmu lebih baik, aku melihat catatan kesehatanmu Ini semua berkat Nana Ucapnya dengan raut wajah sedih Berkat Nana? Tanya dokter Derry penasaran Kenapa dengan Nana? Dia rela menikah dengan juragan kaya dari kota besar Dia akan pergi ke kota besar minggu depan Ah, apa? Tanya dokter Derry terkejut Nana akan menikah? Ya, Anda pasti kenal Yumna dari kampung kami Dia juga menikahi bujang tua dari kota hingga menjadi berkecukupan sekarang Dokter Derry terkejut Maksudmu Nana akan menikahi pria tua? Aku belum tahu, tapi dia butuh istri yang merawatnya Dan juga berpenyakitan? Tanya dokter Derry yang membuat ayahnya Nana semakin merasa bersalah Maaf, aku tidak bermaksud begitu Dia adalah anak berbakti, sangat baik padaku Mungkin ini jalannya dia harus? Semua kalimat yang keluar dari mulut ayahnya Nana tidak didengarkannya Dokter Derry masih belum bisa menerima kenyataan ini Yang jelas dia sangat menyukai Nana Sampai akhirnya pintu ruangan terbuka dan menampilkan Nana yang masuk Dokter Derry baru kembali pada kenyataan Dokter Derry, Anda di sini? Bisa kita bicara sebentar? Tentu Di luar Tambah dokter Derry Baik, biarkan saya menyimpan makanan ini dulu Nana mendekat pada ayahnya Bagaimana keadaan ayah? Jauh lebih baik Jangan buat dokter Derry menunggu Baiklah Nana keluar diikuti dokter Derry yang masih belum percaya Ada apa dokter? Apakah kau akan menikah? Nana diam, dia bingung melihat mata marah dari dokter Derry Ya, aku akan menikah Dari mana dokter tahu? Nah, apakah kau menikah dengan pria kaya demi ayahmu? Nana tidak suka membicarakan hal ini dengan orang asik Maaf dok, saya harus menemui ayah saya Nah, ucap dokter Derry menantang Nana Aku menyukaimu sudah sejak lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!